Oke, selamat datang di channel ini Kali ini kita akan mencoba membuat sesuatu yang berbeda Jadi disini kita akan mencoba membuat sebuah program AI Yang bisa bikin lagu Lebih tepatnya lirik lagu ya Nah, disini untuk projek kali ini Tingkat, bisa dibilang ya, tingkat kesulitannya Sedikit lebih susah daripada yang sebelumnya Ya, bisa dibilang intermediate lah Nah, disini untuk projek kali ini Kita akan menggunakan beberapa library Seperti TensorFlow Nah, disini kita menggunakan Python ya Nah, disini saya diharapkan Kalau kalian pengen bisa Minimal kalian tahu apa itu neural network Machine learning Dan minimal pernah memakai TensorFlow lah Biar kalian bisa mengikuti apa yang saya buat kali ini Cuman kalau buat kalian yang gak pernah sama sekali ngudik-ngudik Tentang machine learning Tapi pengen tahu Gak apa-apa Biar kalian tahu juga gimana sih Caranya bikin aplikasi AI yang Sebenarnya di dunia nyata itu kayak gimana sih gitu kan Oke, kita mulai Pertama, disini untuk membuat sebuah aplikasi Yang bisa bikin lirik lagu Kita perlu yang namanya data set Nah, disini untuk data setnya sendiri Saya sempat mencari Untuk lirik lagu yang berasa Indonesia itu belum ketemu Akhirnya saya terpaksa untuk scrapping sendiri Jadi disini saya scrapping dari dua buah situs Yang pertama dari liriklagu.id Dan ini liriklagu.id Dan ini liriklagu.id Jadi disini saya ambil semuanya Lalu saya buatkan dalam bentuk json Seperti ini Nah, teman lagunya itu tuh bercampur gitu Ada yang bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan bahasa Jawa Nah, disini akhirnya saya pisahkan Saya ambil yang bahasa Indonesia saja Nah, disini kita dapatkan sekitar 26.000 lagu Nah, untuk struktur jsonnya seperti ini Ada ID-nya, URL-nya, title Lalu ada liriknya Kalau lebih seperti ini Nah, untuk jumlah 26.000 ini Untuk di dunia deep learning Ya, bisa dibilang Enggak banyak-banyak amat Ya, cukup lah Enggak sedikit Enggak Banyak enggak Ya, cukup lah Nah, disini Kalau kita lihat Jadi, disini Untuk tag yang enter New line itu Disini saya Rubah dia jadi new line Seperti ini Buat kalian yang pengen Scrapping sendiri Mungkin nanti bisa saya kirim Cantumkan source code program Scrapping-nya di deskripsi Kalian bisa coba Scrapping sendiri Nah, selanjutnya Setelah kita dapatkan data set-nya Mari kita buat Oke, disini Saya akan menggunakan Jupyter Notebook Buat kalian Kalau yang enggak Nginstall Jupyter Notebook Kalian bisa coba Pake Google Collab Saya rekomendasikan Pake itu aja Lebih simple Kalian enggak usah install Apa-apa lagi Oke, disini Kita akan mulai dengan Python 3 Oke, disini Saya sudah bilang Kita akan menggunakan Framework Atau library Tensorflow Jadi kita import Tensorflow nya Port Tensorflow Astf Lalu Kita menggunakan Nampai juga Sepertinya Lalu Karena filenya Berupaya JSON Berarti kita import JSON Nah, buat kalian Yang enggak tahu Gimana caranya Install Tensorflow Kalau misalkan kalian Bikinnya Pakai Jupyter Notebook Kalian bisa buka Di Tensorflow.org Nah, disini Installnya Kalian ikutin aja Tutorial Cari installnya Saya sarankan Kalian pake Anaconda Jadi jangan langsung Install di Python Kalaupun kalian pake Python Minimal kalian Bikin virtual environment Ya juga Oke Sekarang Gimana sih Teorinya Oke, disini Kita akan mulai Sedikit teorinya Sedikit aja Jadi Jadi Untuk prosesnya Itu Jadi kan disini Ada lirik lagu Misalkan Apa ya Saya Dan kamu Misalkan gitu Hal pertama Yang mesti kita lakukan Itu adalah Melakukan preprocessing Jadi Lirik lagu Yang kita dapatkan Dari internet Itu kan Masih mentah Nah Pertama Kita mesti preprocessing Kita bikin Dia lowercase Jadi Dia biar Jadi huruf kecil Semua Lalu Lalu yang newline Tadi Kalau kita lihat Dia nempel Di durkus Langsung newline Jadi kita mesti Pisahkan Persepasi Jadi kita mesti Pisahkan Nah untuk preprocessing Nah untuk preprocessing Kita buat dulu Fungsinya Def preprocess Kita perlu Liriknya Oke Pertama kita Pertama kita buat Jadi huruf kecil dulu Lirik Jadi lirik Dot lower Lalu kita strip juga Gunanya strip ini Buat ngapus Spasi yang ada Di kanan Dan di kiri Lalu selanjutnya Yang newline Tadi Lirik Dot Replace Jadi kalau misalkan Ada newline Kita bikin Dia ada Spasinya Di awal Dan di akhir Buat apa Jadi takutnya Nanti ada yang Newline Blablabla Gitu kan Nah ini biar jadi Newline Spasi Blablabla Gitu Lalu selanjutnya Kita hapus Karakter Karakter Yang Gak perlu Siapa tau nanti ada Karakter yang aneh Aneh gitu kan Emoticon Atau apa gitu Karena kita ambil data Dari internet Jadi perlu kita bersihkan juga Oh ya Untung ini Berarti kita perlu Yang namanya Regular Expression Jadi re Oke Lirik Itu sama dengan Lirik Dot Eh sorry Re Sub Jadi kita Substitusikan Oke Untuk patternnya Sendiri Jadi seperti ini Kita hanya Sisakan simbol Tanda tanya Simbol Titik Tanda seru Koma Itu aja yang kita sisakan Nah Lalu Kita ganti dia Jadi Spasi Selain itu Oh sorry Maksudnya Simbol tanda tanya Titik Dan lain sebagainya Ini kita Oke Kita bikin Spasi dulu Kayak gitu Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan Nanti ada yang Bla 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 Nanti dia akan Jadinya Bla Titik 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 Nah Kayak gini Selanjutnya Kalau misalkan Ada Spasi Double Jadi keselkan Spasi Spasi Itu kita bikin Jadi satu Spasi Aja Gitu Patternnya Juga Sama Ini kan Aja Petik 2 Kita pakai Petik 1 Nah Kita Baca Dispasi Jadi ini Untuk Tanda plus Minimal Satu Atau Lebih Untuk Silerit Lalu Selanjutnya Kita hapus Simbol-simbol Aneh Jadi Kita hanya Menyisakan Simbol-simbol Yang Diawali Dengan H-Z Loa besar Sampai Z Besar Tanda tanya Titik Tanda seru Koma Terus Kedua simbol ini Ini kan Di newline Itu adakan Jadi kita Nyesisakan Simbol ini Selain ini Kita hapus Kita jadikan Dia spasi Lalu Selanjutnya Siapa tahu Nanti di kiri Dan di kanan Masih ada spasi Jadi kita Strip lagi Nah Terakhir Kita tambahkan Token start Spasi Si liriknya Kalau kita tambahkan Token N Sorry N Nah ini gunanya Buat apa Jadi gunanya Biar si AI ini tuh Tahu Mana sih Awalan Mana sih Akhir Kita coba tes Pre-proses Misalkan Aku dan Kamu Nah Hasilnya seperti ini Kalau misalkan A nya kapital Jadi ru kecil Juga Kalau misalkan Aku Di titik-titik Jadinya Seperti ini Kalau misalkan Aku dan Isi new line Nah Jadinya kayak gini Jadi ini gunanya Pre-processing Buat ngebersihin Ini Nah Satu lagi Kita juga bisa Kasih batasan Dia Max length Defaultnya Kita kosongkan dulu Kita kan tau nih Berapa sih Batas maksimalnya Jadi If Max Length Itu gak sama dengan Non Jadi kita potong dia Tujuannya apa Biar gak terlalu panjang Jadi siapa tau Nanti ada lirik Yang panjangnya Sampai mungkin ratusan Atau ribuan karakter Itu kan terlalu panjang Kita potong aja dia Gak apa-apa itu Cara simple nya itu Seperti ini Kita Kita join Tapi dengan Hasil Split Persepasi Kita ambil sebanyak Max length Jadi kalau Misalnya Max length Itu 5 kata Nah Cuma sampai 5 doang Itu Oke Selanjutnya Kita bikin fungsi Create Dataset Jadi ini File name nya apa Kalau kita tentukan juga Max length nya Nah disini Kita punya Dataset Itu berupa Area Nah With open Kita sekarang buka File Jason nya File name Dengan R Jadi read Lalu Dataset Itu sama Jason Json Dot Loads File Dot Read Oke Kita baca File Json Kita yang tadi Kita masukin ke Variable Dataset Lalu Kita preposes Liriknya Tadi kan Ini ada ID URL Titel Sama Lirik Kita ambil Liriknya Aja Kalau kita masukin Kepreproses Kita bisa Lepon dengan Liner aja Preproses Song Kita ambil Lirik For song In Dataset Nah Untuk jaga-jaga Siapa tau Nanti ada Lirik yang Kosong Kita kasih Vaja Jadi Land dari Si song Lirik Itu Minimal 10 karakter Misalkan Kayak gitu Kalau kita Return Preproses Lirik Nah Kayak gini Jadi Kalau misalkan Kita buat Misalkan Dataset Itu Selama Dengan Create Dataset Nama File Yaitu Lirik Bahasa Dot Json Oke Kita coba Buka File Oke Ada yang Error Preproses Typo Oke Oke Disini Kalau kita Lihat Land Dataset Ada Sekitar 23.000 Kalau Misalkan Kita Max Leng Nya For D In Dataset Max Leng Itu Max Dari Si Max Leng Dengan Leng Dari Si D. Split Nah Nah Jadi Disini Kita Mau Nyeri Tau Berapa Jumlah Kata Terbanyak Yang Ada 1421 Nah Kalau Misalkan Kita Cari Rata Ratanya Total Total Berarti Kalau Total Itu Kita Jumlah Kita Jumlah Dulu Setelah Kita Jumlah Baru Kita Bagi Total Dibagi Dengan Banyaknya Si Dataset Oke Ternyata Disini Rata Ratanya Itu 162 Berarti Kita Bisa Asumsikan Kita Ambil 162 Aja Seperti Itu Jadi Gitu Ya Ini Rata 162 Jadi Kan Lirik Lagu Itu Ada Banyak Ada Yang Misalkan 10 Kata 100 Kata Tadi Yang Paling Gede 1421 Kata Ini Terlalu Gede Dan Bisa Pemprosesnya Cukup Berat Kalau Cuman Ada Satu Data Yang Gede Jadi Mending Kita Ambil Rata Ratanya Aja Jadi Lirik Kita Potong Kita Ambil 162 Saja Selanjutnya Kita Akan Buat Tokenizer Nah Apa Si Tokenizer Jadi Gini Si AI Itu Kan Gak Bisa Baca Huruf Ini Dia Gak Bakal Bisa Langsung Ngeproses Huruf Kayak Gini Program Itu Kalau Ngeproses Huruf Ya Gak Tahu Ini Apa Yang Mereka Bisa Proses Itu Angka Karena Kalau Kalian Belajar Neural Network Yang Diproses Itu Angka Bukan Huruf Gini Nah Mengubah Huruf Ini Menjadi Angka Contohnya Misalkan Disini Ada Huruf Saya Dan Kamu Nah Saya Ini Dirubah Jadi Suatu Angka Misalkan Jadi Satu Ini Jadi Angka Dua Ini Jadi Angka Tiga Nah Inilah Angkanya Atau Index Token Jadi Sebenarnya Cara kerjanya Si Tokenizer Itu Dia Mengumpulkan Semua Kata Yang Ada Dia Kayak Bikin Dictionary Misalkan Kata Saya Munculnya Berapa Kali Misalkan Muncul Tujuh Kali Terus Ada Kata Dan Munculnya Lima Kali Ada Kata Kamu Munculnya Misalkan Tiga Kali Nanti Ini Bakal Terus Berlanjut Sampai Semua Kata Munculnya Berapa Kali Nah Disini Biasanya Dia Diurut Dari Yang Paling Gede Sampai Yang Paling Kecil Nah Nanti Index Ini Misalkan Kita Pengen Nyeri Ketau Kata Dan Dan Itu Ada Dinex Berapa Sih Oh Dan Itu Ada Dinex Ke Satu Berarti Token Satu Gitu Ini Harusnya 0 1 2 Kali 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 Indeks Ini 0 2 Dan Seterusnya Misalkan Ada 10.000 Gitu Ini 10.000 Gitu Jadi Kayak Gitu Ini Desebut Dengan Tokenisasi Oke Mari Kita Buat Nah Disini Kita Buat Dev Create Tokenizer Nah Ini Input Tanya Itu Kumpulan Dari Lirik Nah Disini Kalau Kita Bikin Tokenizer Misalkan Ada 10.000 Atau 10.000 Kata Gitu Sedangkan Yang Paling Bawah Cuma Dipakai Satu Kali Kan Mubazir Ya Buang Memori Gitu Kita Potong Kita Ambil Sekian Yang Terbanyak Misalkan Sejumlah K Gitu Jadi Kita Ambil K Terbanyak Gitu Biar Kita Lebih Hemat Memori Lagi Nantinya Jadi Disini Kita Buatkan Num Words Nya Berapa Default Kita Pake Nom Aja Nom Nom Diambil Semua Nanti Nah Tokenizer Nah Di Tensorflow Sendiri Sudah Disediakan Tinggal Tf.keras Preprocessing Text Tokenizer Nah Disini Kita Filter Kita Mau Kosong In Aja Berusaha Pakai Filter Lalu Num Words Kita Lalu Ada OOV Out Vocabulary Jadi Kalau Misalkan Ada SWOT Nanti Ketika Ada Suatu Token Atau Kata Yang Kita Masukkan Yang Gak Ada Di Library Ini Misalkan Kata Dia Gitu Kata Dia Tidak Ada Misalkan Disini Kita Mau Ganti Jadi Apa Nih Gitu Disini Saya Menggunakan Token Announce Biasanya Ini UNK Seperti Ini Lalu Setelah Itu Baru Kita Buat Token Isernya Kita Fit On Text Jadi Kita Masukkan Si Lirik Nya Lutar Return Si Token Isernya Selanjutnya Kita Buat Fungsi Lagi Satu Token Nice Jadi Gunanya Untuk Mentoken Isasi Semua Lirik Ini Jadi Angka Gitu Jadi Kita Perlu Token Isernya Sama Lirik Nah Output Itu Nanti Berupa Tensor Atau Array Token Iser Text To Sequence Jadi Dari Text Jadi Sequence Jadi Token Token Jadi Array Token Nah Lalu Disini Kan Panjang Kata Setiap Lagu Itu Kan Beda Beda Lirik Misalkan Ada Lagu Yang Panjang 10 10 Kata Misalkan Ada Lagu Yang Cuma 5 Kata Panjang Beda Beda Si Ini Itu Bakal Mempersulit Kita Jadi Kita Mesti Samakan Panjang Kita Bisa Memberikan Padding Jadi Disini Kita Tambahkan Lagi Token Yang Paling Jadi Ada Satu Token Lagi Token Padding Misalkan Token Padding Itu Berapa Harusnya 0 Token Padding Jadi Dia Disini 0 0 0 Sebanyak 5 Kali Biar Ini Jadi 10 Kalau Ini 0 0 3 Kali Jadi 10 Kayak Gitu Jadi Kita Mesti Kasih Padding Biar Panjang Sama Dengan Maksimum Jadi Disini Kita Buatkan Padding Tf.keras .preprocessing .sequence Pad Sequence Nah Si Tensor Lalu Padding Itu Post Sarnya Di Belakang Karena Padding Bisa Di Belakang Di Depan Tensors Oke Terakhir Kita Kita Buat Fungsi Load Dataset Di File Name Num Words Max Leng Nah Dataset Ini Kita Panggil Fungsi Yang Dari Di Atas Create Dataset Masukin File Nenya Masukin Max Leng Kita Mau Berapa Si Maksimum Lalu Tokenizer Kita Itu Kita Ambil Dari Si Dataset Lalu Jumlah Kata Maksimum Nya Lalu Input Tensor Jadi Input Tanya Kita Tokenize Kita Rubah Dari Si Dataset Jadi Array Of Token Nah Lalu Disini Kita Tinggal Return Aja Si Tokenizer Sama Si Input Tensor Kayak Gini Nah Sekarang Kita Coba Tokenizer Input Tensor Itu Sama Dengan Load Dataset File Nenya Tadi Oh Ini Lalu Num Words Kita Masih Belum Tau Ada Berapa Kita Masukin On Dulu Dulu Disini 162 Oke Ada Yang Error Tokenizer Great Dataset Oh Oh Typo Ini Bukan OOV Harusnya OOV Token Filter Filter Itu Pakai S Disini Oh Disini Ratanya 162 Itu Karena Dia Sudah Ada Start Sama End Nye Nye Kita Mesti Ganti Jadi 160 Dia Karena Nanti Input Tensor Dot Shape nya Oh Oke Ntar Ada Yang Salah Disini Oke Input Answer Dot Shape Ini Max Leng Masuk Kesini Benar Create Dataset Lalu Num Words Ini Misalkan Kita Ambil 10.000 Kalau Bukan Tahu Ada Berapa Total Katanya Tinggal Index Words Tinggal Leng Index Words Ada 36.000 Tapi Kita Ambil 10.000 Aja Biar Tidak Terlalu Banyak Dari Create Dataset Max Leng Sini Ada Yang Sepertinya Ada Ada Yang Salah Oh Oh Ya Di bagian Sini Kita Belum Masukkan Si Max Leng Oke Kita Lihat Hasilnya Ini Program Agak Sedikit Lama Oke Oke Sip Jadi Sip Sip 162 Lalu Jumlah Token Sip Vogue Cap Sizenya Itu Berarti Ada 10.000 Ya Kita Tentukan Disini 10.000 Cuman Kita Pasti Tambah Satu Lagi Kenapa Karena Disini Ada Padding Jadi Token Padding Itu Belum Masuk Token Organizer Ya Oke Disini Ukuran Tensor Jadi Ada 23.000 Lagu Dimana Setiap Lagu Nanti Panjeng Ada 162 Kalau Misalkan Kita Lihat Yang Pertama Itu Bentuknya Kayak Gini Angka Kayak Gini Nah Kalau Misalkan Kita Mau Mapping Dia Kembali Jadi Katanya Itu Kita Bisa Lakukan For T Input Tensor Yang Kenal Kita Tinggal Print T Token Isar Dari Index Ke Word Masuk Ke D 14 Itu Start 16 Itu Ada 79 Itu Rindu 9 Itu D Dan Seterusnya Nah Disini 0 Itu Error Kenapa Karena 0 Itu Padding Jadi Tinggal Kita Buat Ignore Aja Kalau If T 0 Continue Oke Oke Ya Seperti Ini Kalau Kita Misalkan Mau Mapping Dari Angka Index Jadi Kata Yang Sebenarnya Oke Proses Pre-processing Sudah Selesai Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Kita Akan Bikin Label Nah Kayak Gimana Jadi Gini Kalau Kalian Belajar Neural Network Nah Disini Kan Kita Apa Ya Tax Kita Itu Gimana Kita Bisa Bikin Lirik Lagu Nah Di Dalam Neural Network Itu Recurrent Neural Network Atau Layar Yang Tipenya Recurrent Jadi Kalau Kita Gambarkan Seperti Ini Jadi Disini Kita Misalkan Masukkan Kata Saya Dia Akan Menghasilkan Kata Misalkan Done Nah Lalu Model Yang Sama Atau Neural Network Yang Sama Itu Kita Pakai Lagi Dimana Input Nya Adalah Ini Si Kata Done Ini Untuk Hasilkan Kata Selanjutnya Misalkan Dia Nah Ini Prosesnya Terus Berlanjut Sampai Ya Berlanjut Terus Sampai Nanti Dia Menghasilkan Token N Eh Token N N itu Warnya Stop Atau Jumlah Kata Yang Dihasilkan Sudah Melebihi Batas Yang Kita Tentukan Misalkan Batas Yang Kita Tentukan Itu 100 Jadi Sampai 100 Kata Aja Nah Untuk Jenis Layar Neural Recurrent Ini Ada Banyak Ada Yang RNN Yang Biasa Lalu Ada LSTM Lalu Ada GRU Untuk Perbedaannya Bagaimana Kalian Bisa Cari Sendiri Nanti Kita Lebih Lanjut Masalah Itu Tapi Intinya Adalah Disini Input Tanya Adalah Kata Sebelumnya Output Itu Kata Setelah Nah Kata Setelah Ini Kita Pakai Lagi Sebagai Input Untuk Time Step Selanjutnya Nah Disini Ada Hidden State Sebenarnya Disini Karena Ini Layar Recurrent Oke Sekarang Bagaimana Caranya Membuat Dataset Kita Punyanya Dataset Saya Dan Dia Kita Pengen Rubah Jadi Saya Dan Ini Untuk Input Nah Output Itu Adalah Dan Dia Nah Ini Caranya Sangat Simple Sekali Kita Bisa Lakukan Seperti Ini Dev Split Input Dan Target Jadi Ini Sequence Nah Input Input Tensor Itu Adalah Sequence Kita Ambil Dari Yang Pertama Sampai Satu Sebelum Terakhir Begini Jadi Slicing Array Lalu Target Target Tensor Itu Kita Ambil Sequence Dari Satu Sampai Ujung Kayak Gitu Sudah Tinggal Kita Return Aja Input Tensor Sama Target Tensor Kalau Misalkan Kita Tes Split Input Target Saya Dan Dia Nah Jadi Gini Saya Dan Dia Kurang Lebih Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Tinggal Bikin Object Data Set Nya Pertama Kita Tentukan Dulu Buffer Size Buat Apa Ya Buat Ngesuffle Datanya Nanti Jadi Ukurannya Sesuai Dengan Si Input Tensor Lalu Kita Buat Batch Size Kita Pakai 64 Lalu Kita Tentukan Juga Embedding Dimension Nanti Ini Buat Apa Nanti Saya Jelaskan Lalu Units Untuk Si Layar Recurrent Misalkan 10 24 Aje Kita Buat Dataset Kita Gunakan TF Data Dot Dataset Nah Kita Ambilnya Dari From Tensor Slice Nah Kita Ambilnya Dari Tensor Jadi Si Input Tensor Lalu Kita Shuffle Sebanyak Buffer Size Lalu Lalu Map Dengan Si Fungsi Split Input Target Begitu Lalu Selanjutnya Dataset Oh Ini TF T Lalu Si Dataset Kita Batch Dia Dengan Ukuran Batch Size Jadi Kita Drop Remindernya Aje Maksudnya Drop Reminder Gimana Kita Kan Ambilnya 64 Nih Kalau Nanti Pas Kita Ambil 64 Yang Terakhir Nyata Masih Ada Sisa Kurang Dari 64 Kita Buang Aje Enggak Usah Pakai Gitu Oke Seperti Ini Wait TF Data From Tensor Slices Pks Oke Kita Coba Example Input Batch Lalu Example Target Batch Kita Coba Next Ether Media Object Iteration Set Lalu Coba Kita Print Shape Aje Jadi Ini Dot Shape Lalu Ini Dot Shape Oke Sudah Sesuai Jadi Disini Kita Ngambil 64 Data Data 64 Data Per Batch Mana Sat Oke Satu Data Itu Ada 161 Ini Untuk Target Untuk Input Dan Ini Target Oke Selanjutnya Kita Buat Model Oke Untuk Membuat Model Sebenarnya Kalau Dari Tensor Flow Sendiri Yang Saya Tahu Itu Ada Tiga Cara Cara Yang Paling Gampang Itu Menggunakan Sequential API Yang Cara Model Tf.keras.models.sequential Nah Disini Kita Tinggal Bikin Tumpukan Layarnya Nah Tumpukan Layar Pertama Itu Kita Akan Gunakan Yang Namanya Layar Embedding Layar Jadi Layar Embedding Itu Tadi Kan Kita Mapping Misalkan Kata Saya Di Mapping Jadi Angka Satu Lalu Dan Di Mapping Jadi Angka Dua Nah Ini Itu Masih Belum Cukup Kita Mesti Rubah Jadi Suatu Representasi Seperti Vektor Misalkan Ini Jadi 0,1 0,2 Dan Seterusnya Dengan Panjang Sekian Jadi Kita Rubah Jadi Dalam Bentuk Vektor Nah Disinilah Gunanya Si Embedding Layar Ini Jadi Embedding Layar Itu Gunanya Untuk Mapping Angka Ini Menjadi Vektor Dia Kayak Gitu Nah Disini Kalian Bisa Mengganti Embedding Layar Ini Menggunakan Word2Vac Atau Glove Atau Mungkin Cara Yang Lama Misalkan TF-IDF Kalian Bisa Juga Pake Itu Disini Atau Kalau Kalian Pengen Pake Cara Yang Lebih Baru Lagi Yang Apa Ya Bisa Dibilang Itu Cara Ini State Of The Art Itu Menggunakan Transformer Seperti Bird Misalkan Cuman Itu Mungkin Untuk Yang Lebih Advanced Lagi Cuman Untuk Yang Paling Seterana Kalian Bisa Gunakan Embedding Layar Kita Buat Layar Embedding TF Keras Layar Dot Embedding Sini Vocab Size Jadi Input Itu Ada Ada Berapa Si Vocab Lerinya Jadi Tadi Kan Kita Udah Definisikan Cap Size Itu Ada 10.000 Ditambah Satu Kena Satu Ini Buat Padding Lalu Hasil Output Ada Berapa Nih Nah Disini Kita Sudah Tentukan Embedding Dimension Jadi Output Tanya Maunya Vector Sepanjang 256 Lalu Selanjutnya Kita Buat Layarnya Teras Layars Nah Disini Kita Buat Layar Untuk Si Layar Recurrent Nah Disini Ada Tiga Jenis Layar Yang Ada Untuk Recurrent Yang Biasanya Ada RRN RNN Recurrent Neural Network LSTM Long Short Memory Lalu Ada GRU Gate Recurrent Unit Nah Kalau Kalian Pake RNN Yang Biasa Ini Input Nya Itu Cuma Dimasukin Ke TAN Edge Sudah Langsung Kelar Nah Permasalahan Dari RNN Ini Adalah Terjadinya Vanishing Gradient Sama Exploding Gradient Maksudnya Apa Jadi Vanishing Gradient Itu Ketika Kalian Melakukan Back Propagation Itu Kalian Mengalihkan Gradient Dengan Learning Rate 0,5 Nah Suatu Bilangan Jika Dikalikan 0,5 Itu Pasti Mengecil Nah Bayangkan Recurrent Neural Network Yang Dia Sifatnya Sequence Kayak Gini Misalkan Ada Sampai 100 Sequence Bayangkan Kalau Dia Terus Dikali 0,5 Sampai Belakang Itu Mungkin Di Tengah Tengah Udah 0 Yang Di Belakang Sini Udah Nggak Dapat Gradient Sama Sekali Artinya Dia Udah Nggak Belajar Sama 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 Belajar Beberapa Di Belakang Eh Di Belakang Saja Eh Di Belakang Saja Gitu Itu Kalau Vanishing Gradient Nah Kalau Exploding Gradient Gimana Gradient Bukannya Mengecil Malah Membesar Membengkak Jadi Yangkanya Sangat Besar Sekali Gitu Akhirnya Ya Pembelajarannya Jadi Gagak Jadi Bermasalah Juga Gitu Nah Untuk Mengatasi Itu Muncullah Yang Namanya LSTM Nah LSTM Ini Dia Ada 3 Gate Ada Forget Gate Apalagi Saya Lupa Itu Intinya Untuk Menyesaikan Permasalahan Itu Muncullah Si LSTM Ini Nah Selain Itu Muncul Juga Ada Yang GRU Ini Nah Untuk Kali Ini Kita Akan Gunakan GRU Kalau Kalian Pengen Tau Lebih Detailnya Kayak Gimana Ini Saya Tunjuk Wikipedia Gimana Perhitungan Matematis Jadi Kurang lebih Seperti Ini Ini Kalian Cari Tau Sendiri Lagi Nah Disini Kita Akan Menggunakan GRU Nah Jumlahnya Units Yang Ini Kita Tentukan Tadi 1024 Nah Disini Kita Akan Melakukan Return Sequence Jadi Kan Kita Untuk Jenis Layar Recurrence Seperti Ini Itu Ada Dua Jenis Yang Pertama Sequence To Sequence Ada Untuk Sequence To Sequence Pun Ada Dua Jenis Sebenernya Nah Sequence Yang Pertama Seperti Ini Jadi Ini Ini Input Keluar Lalu Masuk Lagi Kesini Keluar Masuk Lagi Keluar Nah Ini Jenis Sequence To Sequence Yang Pertama Ada Sequence To Sequence Yang Kedua Bentuknya Seperti Ini Masuk 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 Nah Baru Selanjutnya Dia Keluar Kayak Gini Ada Ada Yang Kayak Gini Nah Biasanya Kayak Gini Cocoknya Untuk Mesin Translation Kayak Misalkan Translate Dari Bahasa Indonesia Misalkan Ke Bahasa Inggris Nah Kalau Yang Kasus Kita Dimana Kita Pengen Bikin Lirik Lagu Itu Contoh Cocoknya Sequence To Sequence Yang Seperti Ini Jadi Gitu Jadi Enggak Sembarang Juga Kita Maka Arsitekturnya Arsite Sesuaikan Dengan Taks Yang Mau Kita Kerjakan Kayak Gitu Oke Disini Kita Akan Return Sequence Lalu Kita Tambahkan Layar Dropout Juga Biar Dia Enggak Overfitting Kita Pakai 6,2 Aja Lalu Kita Buat Lagi Satu Lagi Layar GRU Nya Sejumlah Units Juga Return Return Sequence Kita Buat Lagi Satu Lagi Layar Dropout Nah Terakhir Itu Adalah Layar Klasifikasinya Ini Yang Mengklasifikasikan Ini Itu Monyet Kata Apa Yang Keluar Nah Ini Itu Kita Pake Fully Connected Layar Teras Dot Layers Dot Dance Nah Outputannya Itu Sesuai Dengan Jumlah Vocabulary Kita Vocab Size Activation Kita Pake Softmax Kenapa Karena Setiap Sequence Dia Cuma Setiap Setiap Sequence Dia Cuma Menghasilkan Satu Kata Jadi Setiap Iterasi Menghasilkan Satu Kata Kalau Kalian Pengen Setiap Iterasi Bisa Menghasilkan Lebih Dari Satu Kata Kalian Bisa Coba Pake Activation Sigmoid Nah Seperti Ini Kita Bikin Modalnya Kita Lihat Summary Kurang lebih Seperti Ini Jadi Jumlah Parameter Yang Ada Sekitar 23 Juta Ini Gak Terlalu Banyak Amat Tapi Lumayan Nah Buat Kalian Kalau Misalkan Kalian Ngejalin Nya Di Lokal Pastikan Perangkat Kalian Itu Punya GPU Nah GPU Itu Kalau Bisa Nvidia Setau Saya AMD Itu Nggak Bisa Nih Kalau Pakai Library TensorFlow Pada Akhirnya Kalau Kalian Nggak Pakai GPU Dia Bakal Jalan Di CPU Nantinya Yang Dimana Itu Akan Sangat Lambat Sekali Itulah Kenapa Harga GPU Mau Sekarang Dipakainya Yang Kayak Begini Oke Selanjutnya Setelah Kita Summary Nah Disini Kita Bikin Checkpoint Dulu Dimana Tujuannya Buat Nge-save Modal Kita Buat Jaga Jaga Gimana Misalkan Nanti Pas Di Running Setidaknya Sudah Kesave Setiap Epoch Nah Kita Bikin Dulu Directory Training Checkpoint Lalu Checkpoint Prefix Os Dot Dot Join Oh Ya Os Belum Kita Import Import Os Oke Jadi Checkpoint There Nama Filenya Nah Nanti Dia bakal Ikuti Format Checkpoint Underscore Epoch Epoch Berapa Tekan Save Dalam Format H5 Lalu Ini Checkpoint Callback F. Keras Callback Model Checkpoint Nah File Path Itu Yang Tadi Si Checkpoint Prefix Lalu Kita Save Week Save Week Only Kita Hanya Simpan Bobot Modalnya Gak Usah Simpan Bobot Lalu Yang Kita Monitor Disini Loss Kita Cari Loss Minimum Nah Kita Usahakan Save Base Only Jadi Dia Hanya Nyimpan Loss Yang Paling Terkecil Jadi Kalau Misalkan Di Epoch Pertama Loss 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 1,5 Nah Yang Epoch Kedua Itu Nggak Bakal Disimpan Tapi Kalau Misalkan Di Epoch Ketiga Dia Loss 0,9 Nah Epoch Ketiga Itu Bakal Disimpan Kayak Gitu Oke Selanjutnya Modelnya Kita Compile Optimize Optimizer Kita Gunakan Adam Kalian Yang Pengen Tahu Alas Kenapa Adam Kalau Buat Pemula Itu Pakai Adam Aja Kalau Kalian Gak Tahu Ini Gunanya Bada Apa Kalau Kalian Pengen Tahu Kalian Googling Aja Dari Depart Loss Nah Untuk Loss Kita Akan Gunakan Sparse Categorical Cross Entropy Nah Kenapa Sparse Categorical Cross Entropy Jadi Seperti Ini Alasannya Si Output Layar Si Dense Tadi Dia Jumlah Neuron Sejumlah Vocab Size Vocab Size Ada 10.000 Jadi Ini Ada 10.000 Nah Yang Dimana Nanti Ini Akan Menghasilkan Angka Antara 0 Sampai Ini Aja Yang Menghasilkan Angka Antara 0 Sampai 1 0 Sampai 1 0 Sampai 1 Dan Seterusnya Nah Kita Kan Tadi Punya Kamus Kata Saya Dan Kamu Misalkan Gitu Nah Gimana Caranya Dari Representasi Ini Bisa Mengembalikan Jadi Kata Ini Lagi Nah Cara Paling Gampang Bisa Dibilang Greedy Search Itu Dengan Cara Kita Cari Ini kan Probability Kita cari Probability Yang Paling Besar Diantara Keseluruhannya Ini Karena Kita Pakai Softmax Ini Jumlah Keseluruhannya Pasti Satu Kalau Kalian Jumlah Kalau Kalian Pakai Softmax Ini Jumlah Keseluruhannya Pasti Satu Jadi Pasti Ada Satu Yang Paling Gede Misalkan Yang Paling Gede Yang Ini Misalkan Nilainya 0,7 Yang Paling Gede Yang Lainya Cuma 0,1 0,0 Berapa Nah Yang Paling Gede Ini Ada Di Indeks Keberapa Ini Neuron Indeks Keberapa Ini Neuron 0 Neuron 1 Neuron 2 Dan Seterusnya Sampai Neuron 10.000 Oh Ternyata Yang Paling Gede Ada Di Neuron 2 Nih Berarti Yang Dimaksud Adalah Si Indeks Kedua Ini Kayak Gitu Cara Kerjanya Oke Nah Disini Karena Label Kita Itu Berupa Angka Karena Kalau Kita Pengen Ngitung Lost Itu Kita Rubah One Hot Encoding Harusnya Jadi Disini 0 0 1 0 Dan Seterusnya Jadi Yang Index Yang Benernya Itu Yang Dikasih Angka 1 Sisanya 0 Gitu Disebut Sebagai One Hot Encoding Sedangkan Dataset Kita Itu Kalau Kita Lihat Si Label Nya Di Eksampel Target Patch Kita Lihat Ini Yang 0 Gitu Nah Itu Angka Bukan One Hot Encoding Bentuk nya Nah Si Tensor Flow Ini Sudah Memikirkan Permasalah Ini Jadi Kita Bisa Nge Mapping Ini Misalkan Angkanya 2 0 12 2 Dengan Loss Yang Kayak Gini Nah Itu Yang Kita Pakai Yang Sparse Yang Ada Sparse Di Awalnya Nah Disini Kata Kategorical Itu Menandakan Bahwa Labelnya Cuma Ada Satu Kalau Binary Berarti Labelnya Bisa Lebih Dari Satu Tapi Output Binary Jadi Makanya Sigmoid Kalau Bisa Dibilang Rule of Time Itu Kalau Activation Ini Sigmoid Maka Gunakan Binary Cross Entropy Kalau Activation Layar Output Itu Soft Maka Gunakan Kategorical Cross Entropy Nah Kalau Label Kalian Itu Nggak Dalam Nah Untuk Matrix Sendiri Disini Kita Bisa Gunakan Sparse Kategorical Akurasi Kayak gini Oke Sparse Kategorical Akurasi Kayaknya Nggak Ada Oke Kita Coba Kayak gini Tf.keras .matrix .sparse Kategorical Akurasi Oke Bisa Terakhir Modelnya Kita Train Kita Train Gunakan Si Dataset Jumlah Epoch Disini Kita Coba Oke Sepuluh Dulul Lalu Callbacks Itu Kita Gunakan Callback Checkpoint Yang Tadi Jadi Dia Biar Nge-save Nah Disini Kita Sudah Mulai Trend Oh Ya Sebenarnya Untuk Dataset Itu Tadi Kita Pake Keseluruhan Ada 23.000 Harusnya Kita Bagi Dua Untuk Data Validasi Cuman Karena Saya Nggak Mau Pake Data Validasi Ya Karena Males Sajalah Intinya Jadi Saya Langsung Pake Keseluruhan Aja Nanti Untuk Ngetesnya Kita Bikin Sendiri Aja Gitu Nah Disini Sudah Mulai Ngetrain Nah Proses Ngetrain Ini Bergantung Dari Spek Dari Komputer Kalian Kalau Spek Nya High End VGA Nya Atau GPU Nya High N Yang Mungkin Bisa Lebih Cepat Nah Kalau Kalian Yang Nggak Punya GPU Tapi Pengen Ngetrain Itu Saya Sarankan Gunakan Google Collab Nah Disana Kalian Sudah Disediakan GPU Secara Gratis Oke Sambil Nunggu Jadi Bagaimana Cara Kita Ngetes Nanti Jadi Cara Ngetes Nanti Kita Bakal Kasih Dia Kata Awalan Misalkan Saya Dan Si Model Ini Bakal Melanjutkan Kata Ini Sampai Didapatkannya Token N Nantinya Kayak Gitu Nanti Bakal Bikin Lagu Ini Sendiri Buat Kalian Yang Tertarik Untuk AI Atau Machine Learning Di Bidang Text Seperti Ini Kalau Di Machine Learning Itu Ini Disebut Sebagai NLP Kalau Kalian Nggak Tahu Ya NLP Natural Language Processing Pokoknya Semuanya Berhubungan Dengan Bahasan Alami Atau Ilmu Linguistik Bahasa Bisa Berupa Text Bisa Berupa Speech Speech Itu Maksudnya Suara Yang Dihasilkan Manusia Yaitu Speech Itu Masuknya Ke Ranah NLP Kalau Misalkannya Image Satu Gambar Itu Masuknya Ke Computer Vision Seperti Yang Project Kita Kemarin Yang Tebak Gambar Itu Masuknya Computer Vision Nah Oke Disini Karena Proses Ngetrain Bakalan Lama Jadi Sebenarnya Saya Sudah Ngetrain Jadi Kita Tinggal Load Aja Model Anggaulah Ini Sudah Selesai Saya Stop Aja Oke Saya Interap Aja Ini Kita Kopas Dulu Nah Ini Checkpoint Yang Sudah Saya Punya Kesini Oke Nah Carang Load Nya Gimana Tinggal Model Dot Load Load Wix Lalu Nama File Checkpoint Dot H5 Oke Sudah Di Load Seperti Ini Oke Sekarang Kita Tinggal Bikin Function Buat Ininya Apa Buat Generate Text Jadi Kita Buat Def Pertama Kita Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kita Cari Yang Selalu Kita Gunakan Yang Probabilitas Tertinggi Ini Cara Yang Paling Mudah Untuk Implementasikan Sheet Sama Max Leng Max Lan Ini Kita Pengen Berapa Sih Maksimal Katanya Sakan 150 Oke Pertama Kita Buat Start Seet Kita Strip Dulu Lalu Kita Buat Input An Apa Enak Jadi Tokenizer Kita Jadi Kita Rubah Dulu Si Input Awal Ini Jadi Index Jadi Dari Word Ke Index For In Start Lower Split Kita Lower Case Dulu Gue Jaga Jaga Siapa Nanti Ada Yang Meruk Capital Kan Luf For In Range Max Leng Jadi Dari Awal Sampai Ujung X Nya Itu NP. Array Si Pattern Ini Kita Masukkan Kemodal Predic Prediksi X Nah Kita Ambil Yang Paling Belakang Jadi Misalkan Kita Udah Masukin Dua Kata Nih Ke Kesini Nih Saya Masukin Kata Saya Munculnya Apa Kita Nggak Peduli Kita Masukin Kata Dan Nah Ternyata Munculnya Disini Kata Kamu Nah Kata Kamu Inilah Yang Kita Gunakan Sebagai Inputan Untuk Time Step Selanjutnya Kita Ambil Dulu Kita Langsung Aja Kita Gunakan Artmax Jadi Kita Ambil Yang Paling Gede Jadi Untuk Karena Ini Datanya Satu Jadi Yang Nol Lalu Kita Ambil Yang Terakhir Jadi Selalu Kata Terakhir Kita Artmax Kita Ambil Index Tertingginya Nah Kalau Spread ID Ini Sama Dengan 0 0 Ini Maksudnya Kalau Dia Padding Atau Spread ID Itu Sama Dengan Openizer Word Index N Jadi Kalau Dia N Berarti Stop Kita Break Kalau Belum Pattern Kita Masukin Lagi Spread ID Ini Karena Dia Akan Digunakan Bagi Input Untuk Time Step Selanjutnya Nah Disini Kita Coba Buat Fungsi Print Sequence Jadi Pattern Ini Yang Isinya Token Index Token Itu Kita Rubah Jadi Text Atau Jangan Pattern Sequences Sequence Pake Sequence Atau Enak Disini Kita Buat Dari Dulu Kosong Dulu For Sequence In Sequences Kalau Sequence Itu 0 Buat Jaga Jaga Aja Kita Skip Lalu Word Itu Adalah Tokenizer Dot Index Word Tambel Sequence Lalu Selanjutnya Jika Word Itu Adalah Start Kita Tidak Pengen Munculin Kata Start Ini Atau Word Ini End Atau Word Ini Token Annone Misalkan Ya Word Nya Kita Jadikan Justing Kosong Aja Kayak Gini Atau Continue Aje Continue Oke Lalu Kalau Misalkan Word Nya Itu Adalah New Line Maka Kita Ganti Jadi Enter Terus Result Append Word Terakhir Kita Print Aja Kita Join Si Word Dengan Spasif Nah Disini Terakhir Print Sequence Sequences Oke Kita Coba Misalkan Kita Tambahkan Start Dulu Aku Done Kita Lihat Wait Error Apa Oh Masih Berlupa Pattern Sequence Oke Kita Lihat Oh Muncul Warning Kayak Gini Ini Bisa Kita Hilangkan Warning Dengan Menggunakan Import Logger Tadi Saya Tunggu Import Nya Ini Agak Annoying Banget Mengganggu Kita Bisa Gunakan Perintah Logger Dot Get Logger Tensor Flow Set Level Logging Oh Sorry Bukan Logger Dot Logging Set Level Logging Jadi Kita Hanya Munculkan Error Warning Ini Gak Usah Kita Muncul Sifat Warning Yang Tag Tensor Flow Kita Tunggu Loh Prosesnya Gak Lama Mungkin Kena Baru Baru Kita Tunggu Aja Oke Harusnya Muncul Apa Ini Campur Ya Oke Ulang Kita Hilangin Dulu Logger Oke Kita Jalanin Sekarang Jadi Oke Kenapa Malah Jadi Ini Hmm Betak Ada Yang Ngan Ini Coba Word Nya Pasal Ngaruh Ini Jadinya Ini Kok Bisa X NPR Sequences Ya Tambah Dari Sequence Lalu Prediction Kita Model Predict Predidinya Artmax 0 Minus 1 Jadi Kita Ambil Yang Terakhir Lalu Kita Print Sequences Nah Ini Ada Kenapa Malah Jadi Ini Oh Join Word Join Result Don Tipo Tipo Oke Kita Lihat Hasilnya Bagaimana Oke Nah Jadi Dia Melanjutkan Aku Dan Kamu Saling Cinta Bukan Hanya Perlahan Kita Yang Tak Pernah Oke Sudah Berhasil Ya Walaupun Kalau Kita Lihat Yang Tak Pernah Bisa Menyakit Cinta Menyakit Rasa Yang Salah Ini Lagunya Lagu Tentang Cinta Semua Coba Misalkan Aku Mau Pergi Ini Pasti Bakal Dilanjut Lanjutin Tentang Ini Tentang Cinta Cintaan Lagi Ya Jadi Kita Sudah Berhasil Bikin Aku Mau Pergi Aku Ingin Sendiri Aku Ingin Katakan Aku Ingin Disini Aku Ingin Terjadi Perulangan Disini Nah Disini Kalian Mungkin Kalau Misalkan Terjadi Seperti Ini Kalian Bisa Train Lebih Banyak Lagi Ini Saya Ngetrain Kurang Lebih 70 Epoch Kalau Nggak Salah Nah Disini Kita Kan Pencarian Kita Menggunakan Grid Search Nah Ada Satu Lagi Teknik Pencarian Yang Ini Lebih Direkomendasikan Hasilnya Jauh Lebih Baik Itu Menggunakan Yang Namanya Beam Search Nah Disini Saya Sudah Buat Tinggal Saya Kopas Ayo Padahal Nah Seperti Ini Lalu Kita Coba Gunakan Yang Sama Juga Ke Beam Search Untuk Beam Search Oh Bentar Next Untuk Disini Saya Gunakan Untuk K Nya Tiga Untuk Kalian Yang Pengen Tau Gimana Cara Kerjanya Beam Search Kalian Bisa Cari Di Youtube Di Course Pak Andrew Eng Tuh Si Bapak AI Kalian Bisa Lihat Cek Disana Penjelasannya Sangat Detail Disana Disini Saya Coba Mengimplementasikannya Saya Kurang Tau Ini Hasil Implementasi Saya Bener Apa Salah Tapi Harus Ya Bener Disini Kalau Kita Lihat Aku Mau Pergi Dari Dirimu Yang Selalu Aku Melihat Mudi Setiap Hati Cinta Itu Kok Cinta Cinta Lagi Tapi Kalau Kita Lihat Disini Hasilnya Cukup Bagus Ya Kalau Misalkan Coba Kita Lihat Dan Terjadi Lagi Coba Kita Bandingkan Hasilnya Kalau Kita Pake Grid Search Kira Menurut Kalian Mana Lebih Bagus Dan Terjadi Lagi Buat Kalian Yang Pengen Coba Sendiri Entah Mungkin Eksplorasi Dengan Eksplorasi Yang Lain Dengan Dataset Kalian Bisa Nanti Saya Upload Dataset Oke Dan Terjadi Lagi Kisah Cinta Yang Terjadi Kini Kau Tak Lagi Sendiri Di WD Kus Sendiri Lagi Ini Agak Sedikit Ngaco Atau Mungkin Engkau Bukan Yang Harus Nya Diriku Aku Tak Mungkin Lagi Dengan Yang Terbaik Untuk Diriku Aku Ingin Diriku Yang Selalu Seluruh Apa Ini Ya Kalau Yang Grady Search Dan Terjadi Lagi Kau Yang Selalu Kutunggu Dan Tak Pernah Kukira Kau Kau Tuhan Curah Bila Kita Bicara Rasa Ini Tak Pernah Ada Tak Pernah Rasa Ini Maknanya Sama Beda Kalimat Aja Yang Terlalu Dalam Dan Kau Pun Tak Bisa Butuh Dalam Jika Tak Pernah Bisa Kalimatnya Puitis Sekali Oke Disini Kalian Bisa Eksperimen Lagi Entah Trend Lebih Banyak Lagi Epoch Atau Menggunakan Search Yang Berbeda Coba Disini Saya Pakai Bim Search Kanya Saya Perbanyak Kalian Misalkan Kanya Jadi 5 Hasilnya Mau Lebih Bagus Disini Saya Ambil Yang Terbaik Sih Mikro Kanya 5 Dia Prosesnya Agak Sedikit Lebih Berat Lagi Oke Disini Kita Sudah Berhasil Membuat AI Yang Bisa Bikin Lagu Atau Lebih Tepatnya Lirik Lagu Sendiri Jadi Input Tanya Tetap Dari Kita Jadi Kita Memberikan Apa Kalimat Awalnya Nanti CEI Yang Bakal Melanjutkan Kalimat Tersebut Sampai Sampai Kita Mendapatkan Lirik Lagu Yang Full Nah Ini Kepotong Karena Peset Kepotong Karena Maksimum Leng Disini Saya Setting 150 Kalian Saya Tambahkan Lagi Perbes Perbanyak Misalkan 300 Gitu Hati Hati Dia Nanti Munculnya Berulang Ulang Nonstop Gitu Dan Terjadi Lagi Kisah Yang Telah Sungguh Kita Nanti Ada Di Jalan Jalan Yang Penuh Gairah Aku Tak Lagi Tahu Yang Kita Tak Lagi Tahu Semua Apa Ini Ya Coba Saya Ambil Satu Contoh Lagu Tetap Untuk Lagunya Siapa Wayah Tuhan Down Kalau Disini Yang Kedua Oke Kita Coba Popas Yang Ini Tak Mungkin Aku Paksakan Ini Juga Oke Kita Sudah Selesai Ini Bikin Untuk Penjelasan Sederhana Dari Bim Search Nya Kita Coba Jelaskan Sedikit Aja Kalian Jadi Kan Itu Bim Search Nya Dan Jumlah K Nya Jumlah Bim Nya Berapa Jadi Kita Dari Output Neuron Nya Kita Ambil Misalkan K Nya Tiga Nih Kita Ambil Tiga Dengan Probabilitas Tertinggi Misalkan Ini Ini Dan Ini Lalu Kita Cari Ini Selanjutnya Kita Ambil Teratas Juga Nanti Maksudnya Ambil Tiga Teratas Jadi Ini Kita Gunakan Sebagai Input Ini Kita Gunakan Sebagai Input Ini Kita Gunakan Sebagai Input Nanti Kan Ada Tiga Input Yang Berbeda Lagi Jadi Ada Tiga Model Yang Berbeda Lagi Nah Ini Kita Cari Tiga Teratas Nya Juga Nanti Nah Cuman Untuk Menentukan Mana Yang Digunakan Sebagai Input Ini Kita Gabung Dulu Semuanya Kita Gabung Kita Cari Yang Yang Paling Gede Misalkan Yang Paling Gede Ini Ini Sama Ini Berarti Kita Gunakan Input Adalah Ini Ini Dan Ini Ini Sudah Kita Buang Gak Pake Lagi Gitu Nah Dengan Cara Seperti Ini Kita Bakal Dapat Yang Hasil Dari Pim Search Seperti Ini Tak Mungkin Aku Paksakan Bila Tak Mungkin Aku Kembali Dinia Dalam Hatimu Yang Tak Pernah Ku Apa Ini Tak Pernah Ku Titik Apakah Kita Mentari Mungkin Tak Mungkin Kembali Aku Selamat Tak Mungkin Kembali Apakah Mungkin Aku Paksakan Tak Pernah Kusangka Ini Diulang Dua Kali Engkau Berbagi Siap Cinta Oke Ini Kita Sudah Berhasil Untuk Membuat EE Yang Bikin Lagunya Jadi Kalian Bisa Coba Eksperimen Lebih Jauh Lagi Ya Bisa Dibilang Kalau Di Dalam Dunia NLP Dalam Tanda Kutip Text Generation Seperti Ini Semacam Hello World Di Dunia NLP Seperti Itu Kalau Yang Kemarin Kita Buat Itu Yang Tebak Gambar Itu Hello World Di Dunianya Computer Vision Jadi Kalau Kalian Disini Merasa Ini Sangat Sulit Berarti Untuk Yang Lebih Step Yang Selanjutnya Misalkan Machine Translation Chatbot Atau Question Answering Nah Itu Akan Lebih Susah Lagi Tax Jadi Pastikan Kalian Memahami Konsep Ini Dulu Si Text Generation Jadi Ini Tax Ini Masuk Ke Text Generation Kalau Misalkan Kita Masukin Start Aja Gimana Jadinya Jadi Biar Dia Yang Lanjut Ini Kita Bandingkan Jadi Biarin Dia Bikin Sendiri Kita Nggak Ngasih Input Apa Start Itu Emang Wajib Dari Awal Oke Hasilnya Apa Ini Pelataran Putra Putra Aku Aku Jadi Membagi Salah Apa Ini Hasilnya Aneh Banget Kalau Kita Lihat As Kita Tunggu Ya Kalian Mungkin Juga Bisa Nanti Menggunakan Bigru Jadi Dia Bidireksional Kalau Yang Ini Cuma Satu Arah Kalau Kalian Tambahkan Bidireksional Dia Bakal Perhitungkan Yang Sebaliknya Juga Jadi Dari Belakang Kedepan Aku Ingin Kamu Tahu Yang Ada Dalam Hati Apalain Hasilnya Ada Agak Ngacu Cuman Ada Tadi Yang Beberapa Yang Hasilnya Cukup Bagus Juga Nah Untuk Kedepannya Lagi Kalau Kalian Pengen Meng Improve Hasilnya Itu Kalian Bisa Coba Gunakan Metode State Of The Art Yang Sekarang Itu Seperti Transformer Bird Atau Roberta Atau Apalagi Ya Kalau Punya Open AI Itu GPT Sekarang GPT 3 Kalau Nggak Itu Keluar Nah Itu Kalian Bisa Coba Nah Itu Hasilnya Pasti Jauh Lebih Bagus Daripada Ini Tapi Ya Tentu Itu Untuk Bisa Menggunakan Itu Kalian Perlu Pemahaman Yang Lebih Lagi Karena Itu Masuknya Sudah Advanced Ini Masih Untuk Pemulanya Kurang Lebih Seperti Ini Oke Terima Kasih